Martin Pace! 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 Bukan karena popularitas, Martin Pace akhirnya bicara jujur soal alasan pilih timnas Indonesia ketimbang tunggu panggilan Belanda. Keeper FC Dulles Martin Pace akhirnya angkat bicara soal keputusan dirinya yang memilih bela timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan Belanda. Menurut Martin Pace, ada faktor sentimental yang pada akhirnya memengaruhi keputusan dirinya untuk bermain bagi timnas Indonesia seperti sekarang. Sebagaimana diketahui Martin Pace belum lama ini melakoni debut internasional pertamanya ketika berseragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Pace pada awalnya sempat kesulitan bermain untuk timnas Indonesia lantaran sang pemain diklaim pernah bermain untuk Belanda Junior saat usianya melewati 21 tahun. Berkaca dari situasi tersebut, Maarten Pace yang telah menjadi WNI sejak April 2024 terpaksa gagal tampil saat timnas Indonesia bersuah Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia lalu. Akan tetapi banding yang diajukan oleh PSSI kepada FIFA membuat Martin Pace akhirnya bisa dipilih oleh Sintai Yong ke skuadnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Martin Pace pada akhirnya tidak sia-sia. Jilaga debutnya, dia sukses mengawal gawang timnas Indonesia dari serangan Arab Saudi. Pun halnya ketika skuad merah putih berjumpa Australia, Martin Pace tampil impresif di bawah gawang timnas Indonesia bahkan sukses menjaga clean sheet. Berkat aksi heroik Martin Pace, timnas Indonesia, untuk sementara menempati posisi 4 grup C sekaligus berada di zona aman untuk melaju ke babak selanjutnya. Namun jauh sebelum laga debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, Maarten Pace ternyata pernah curhat ke media Amerika Serikat soal pilihannya bela timnas Indonesia. Bukan soal popularitas, Martin Pace mengungkap alasan memilih timnas Indonesia demi mewujudkan impian dari mendiang neneknya. Sekedar informasi, nenek Martin Pace yang bernama Nell Apples van Heys lahir di Kediri, Jawa Timur. Ia pun tumbuh besar di sana sebelum pindah ke Belanda saat Perang Kemerdekaan. Menurut pengakuannya, sang nenek kerap menceritakan kepadanya seputar Indonesia hingga berharap jika cucunya itu bisa bermain untuk tanah kelahirannya. Impian dari neneknya itu pun disambut baik oleh Maarten Pace yang mengatakan jika sebenarnya PSSI telah menawarinya gabung ke timnas Indonesia sejak 3 tahun silam. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka PSSI sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat. Waktu yang tepat, ujar pastak butuh waktu lama. Martin Pace lantas datang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Ia pun membagikan pengalamannya kepada sang nenek. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini yaitu bela timnas Indonesia dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita saat saya berada di sana, katanya. Di sisi lain, Martin Pace juga punya harapan besar ketika resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dia berambisi bawa skuad Garuda terbang tinggi di piala dunia. Dengan piala dunia yang akan datang di sini dan babak kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu, papar Martin Pace. Keinginan mendiang nenek Martin Pace perlahan terwujud. Kini, cucunya itu memainkan peran penting di timnas Indonesia Asuhan Sintayyong. Penjaga gawang FC Dallas tersebut juga tampil gemilang di dua laga awal timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 lawan Arab Saudi dan Australia. Penjaga gawang FC Dallas tersebut juga memainkan peran-piala dunia.